Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum Buya Assalamualaikum Saya Hamba Allah ingin bertanya Bagaimana hukumnya memakan buah-buahan hasil rekayasa genetik Seperti anggur tanpa biji, semangka jambu tanpa biji Lalu bagaimana dengan ayam yang disuntik agar cepat besar badannya Sehingga dalam usia muda sudah bisa disembelih Karena ada yang mengharamkannya Mohon jawabannya Buya, terima kasih Orang berinovasi Teknologi pertanian, toh nilaki perternakan, sah-sah aja Mungkin dia ingin buat buah anggur bisa gede, segede semangka gitu Ya boleh saja Dan dimakan tetap halal dengan catatan Tidak menjadikan bahaya untuk yang makan Tapi kalau prosesnya adalah dengan kimia Hadzat-zat yang menjadikan orang sakit Ya gak boleh Termasuk ayam tadi Kalau ayam menurut dokternya adalah juga sehat, ya sehat Tapi menurut dokternya adalah bahan kimia yang disuntikkan Menjadi badannya ayam menjadi semakin gede Dan itu membahayakan, ya haram karena itu Kita perlu kecucuran di hadapan Allah Ya seperti itu Jadi boleh kita Bahkan mungkin bisa saja orang Membuat satu Dato Program kambing bisa segede sapi gitu Ya bisa saja Ayam gede-gede Dipadukan ini sah-sah saja yang demikian itu Sebab kalau namanya binatang aman gak ada yang Kan bukan kloning manusia dengan manusia Bukan manusia bukan bentuk ini Kalau manusia harus ada syarat pernikahan Kalau binatang gak Yang penting itu ada masalah Masalahatnya untuk orang Orang yang mengkonsumsinya Tapi ingat catatan Kalau membahayakan untuk orang hidup Maka itu haram karena membahayakan Bukan karena binatangnya Karena membahayakan Termasuk buah-buah mungkin telah membuat satu proses Tak tahu buahnya gak sehat Jadi haram karena membahayakan tadi Dan semua dari kita hendaknya punya kecucuran Jangan membuat sesuatu Kecuali kita pun juga dengan lega untuk menikmatinya Dan yakin bahasanya itu tidak membahayakan orang lain Wallahu'alam bisawab Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbam Terima kasih telah menonton